Cepetan ya Lebih lambat Gak kelihatan, gak kebacar Kalau aku, besok gak gitu Kita besok minta logo aja Jadi di slide terakhir itu ada logo Enak gitu Mereka langsung akan kecer Cepetan, dan mereka akan gitu Kalau kayak gini gak kebacar Gak kebacar Kalau logonya itu Gak kebacar 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 Aku mengundang kalian semuanya buat ngasih pertanyaan Boleh nanya-nanya sesuatu Bebas, feel free Buat nanya Mau nanya apa Mas bikin lagu Dangdut Klasik dong Sun ya Nanti aku tantangin Mas Bangkit buat bikin videoku Dangdut Klasik Wah Sinaf Jadi hari ini tuh mereka-mereka ini pada ada di Jakarta Karena mereka kemarin habis handle acaranya Lutfi Dan bangga banget karena punya sahabat-sahabat yang go nasional Mereka pegang beberapa artis untuk di handle fotografinya Momen-momen kerennya pada mereka-mereka yang mengabadikan Karena ya itulah Kalau menurut aku kualitas itu tidak pernah gohong Jadi Kalau misalkan kalian nanya fotografer yang gak ngerekomendasikan Atau mereka punya Karya yang bagus Ya ini Sahabat-sahabat aku Ini Ketang Kuberikan bahu Oh kalau berlain aja kali ya Boleh Tapi itu bisa dilengkapi Sampai engkau menghuti Cinta Sejatuhmu Danang lihat lagi dong sama Canan Mas Danang Alumni Academy sekarang akrab banget dengan siapa Aku akrab banget dengan siapa ya Semuanya akrab Baik Bersilaturahmi Ngobrol Halo Audition Running Salon Hai Dia Garindri Garini Karena aku lewat jalanmu dari rumah sakit Fatimah Oh iya Mampir gak? Mampir gak? Kesawat Nang Kesawat 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 Nang inaugural Terima kasih. 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 Masih kan panjang ya, butuh perjuangan juga Butuh perjuangan, setahun sebenernya Cuman dikata orang kan, ini Danang sempat banget sih Tiba-tiba punya ini gini-gini Karena kita basicnya gak pacaran, karena kita gak kenal pacaran Akunya juga gak kepengen pacaran Beruntungnya juga dia juga gak kepengen pacaran Kayak gini Loh tadi tuh ada yang nanya, Mba Nora itu orang mana Terus sama-sama di Jakarta Mba Nora ada di Jogja Mba Nora ada di Jogja Aku LDR sama dia Insya Allah nanti Mudah-mudahan setelah Setelah menikah nanti akan ada keputusan Bagaimana sepertinya kita harus tinggal di mana dan sebagainya Kita obrolkan bersama Karena menyatukan dua kepala itu tidak mudah Jadi kita harus benar-benar mencari jalan tengahnya Untuk bisa mendapatkan keputusan yang terbaik untuk kita berdua Bukan keputusan yang egois Walaupun ada orang yang bilang Ya enggak dong, kalau udah menikah itu Dimana-mana cewek ya harus ikut suami Ada kan yang bilang, ada Tapi kan kita juga harus mempertimbangkan Demokratis juga lah ya, oh iya dong Karena menurut aku Yang terlalu kaku kayak gitu juga Enggak baik Jadi aku juga, kamu pengennya tinggal di mana Aku pengennya sih tinggal di sini Kalau ternyata dia punya, aku memberikan Overing sama dia untuk tinggal di satu tempat Dianya mau, ya why not Tapi ketika dia enggak mau Ayo kita obrolkan Senyaman, komunikasi Semoga sukses selanjutnya sampai hari hamin Semoga sukses selanjutnya sampai hari hamin Danang sampai Alisa dong Hai Alisa Ada Nasa Fotografi Nr Sashaga Lora Fotografi Hai Temenku banyak vendor-vendor sih Oh iya tadi Tadi dulu ada yang nanya mas Mas kok bisa motorin artis gitu Awalnya gimana kalau bisa kenal sama Ya kualitas dong Dicari dong ya kalau mau cari Kalau kualitasnya bagus pasti ketemu Terus Apa ya Ya itulah Kalau kualitasnya bagus Kita cari-cari kan Aku tuh ketika menentukan vendor fotografi Itu Kayak butuh waktu berapa lama ya Sebulan Membandingkan color tone yang tepat Yang tak sing ini Kayak gitu-gitu Yang serah di hati Oh sama dia juga debat gitu Masa aku gak suka yang ini Aku gak suka yang ini gitu Kayaknya aku klien paling sering Gaman Danang itu gimana sih Danang itu selektif banget berwarna Warna, warna, warna Apa itu Make up, baju Semua harus kelihatan biasa Buah warnanya Terus Orangnya gimana Kalau Kalau orangnya Kalau Mas Danang ya Orang datapku tuh Ambel lah ya Ambel banget Nah ini kita Kita bisa nongkrong-nongkrong bareng begini kan Kalau gak ambel Terus Terus Aku siarkan apa enggak Aku itu Aku itu Aku akan jawab nanti di QnA ku di Youtube Ada ya di Youtube ya Ada ya di Youtube Akan segera Rewet Sampai akat resepsi Dan nikahan aku Mundur mantu Ada mereka Gila gak Gila ya Gila ya Semua mereka loh Karena orang itu ya Kalau udah nyaman Itu gak akan pindah ke lain hati Yang penting kan nyaman dulu ya gak sih Makanya kalau kamu mau cari jodoh itu Yang penting nyaman dulu Cantik doang gak nyaman Percuma Ganteng doang gak nyaman Percuma Kayak doang gak nyaman Percuma Jadi pentingnya kenyamanan Nyaman Kamu pas pengen apa-apa Bisa diturutin Ya kan Wih bawa Wih bawa mobil Wih bawa mobil Wih bawa kunci rumah sendiri Ternyata kunci kos-kos-kos Sebenarnya tuh calonnya dokter loh Kalonnya dokter ya Calonku dokter Seorang dokter spesialis Eh Calon spesialis Neurologi Atau saraf Jadi sekarang tuh lagi Ada di Jogja Untuk pendidikan Halo Banyuanggitar Awang Surjo Assalamualaikum Betul Konsep pernikahannya Apa mas Untuk Konsep pernikahannya ada dua Ada tradisional Sama Modern Tradisional Adat ya Tradisional adat Semua daerah Jadi nanti kita akan Bikin Konsep yang berbeda Konsep yang berbeda Konsep yang Baru Biar kita gak jiblah Sama orang-orang Jadi Kita bikin bikinnya Konsepnya Konsep sakral Secara tradisional Adat Terus kemarin tuh Ada yang nanya gini mas Yang Kan kalo artis itu Banyaknya pake vendor A Misalnya Yang emang-emang terkenal Dipake oleh artis artis gitu ya Itu kenapa kok bisa Pilih ke vendor B Yang gak terkenal terkenal amat lah Kenapa kok bisa ke situ Tadi kan sebenernya udah dijelasin ya Kayak lagi ke selera Terus kan karakter yang diserak di hati Betul Tapi kadang-kadang orang Ini mas Ada juga yang orang itu Brandingnya dulu nih yang dapat Kalau aku tipikal orang yang gak harus Branding dulu sih Tapi lebih ke qualified Jadi kayak aku seleksi Seleksi dulu Mana beberapa brand yang terbaik Karena Sama seperti ketika kamu pake brand terkenal Kamu pake jam-jam mahal Misalkan Tapi kamu sebenernya gak serak Sama modelnya Sama warnanya Sama bentuknya Iya kan Iya Tidak sesuai dengan karakter kamu Ya Ngapain harus dipaksakan gitu Better kamu mencari jam yang Tidak lebih mahal dari itu Atau bahkan lebih murah dari jam tersebut Tapi cocok gitu loh Sesuai dengan karakter kamu Gitu Matching dipakein baju apapun Nah sama kayak Ketika aku milih vendor gitu Aku berpikir Gak harus brand-brand Vendor-Vendor Dengan Dengan brand-brand Kenamaan dulu Karena Dan belum tentu serak diati juga ya Iya Gitu Jadi yaudah Kamu 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 harus Harus bisa Harus Apa Harus Harus bisa berpikir Jernih untuk memilih vendor Terus sesuaikan juga dengan budget Ya kan Budget itu penting Terus ketika mau bikin acara itu Menurut aku sih kejujuran budgetnya Jadi kayak Terbuka aja gitu ya Iya Kayak kita itu harus terbuka Jangan pernah gengsi Kalau kita gak punya budget Misalkan gitu Atau gak misalkan Aku mau bikin acara nikahan nih Tapi budget aku cuma Misalkan ya 25 juta 30 juta Bisa kok Iya kan mas Bisa kok Bisa kok Bisa dikemas dengan cara yang sangat minimalis Banget Gitu loh Bisa dikemas dengan cara yang sederhana Tapi tetep eye catching Ya kan Yang penting ngobrol aja Yang penting ngobrol Yang penting terbuka sih Terbuka sama tim Sama wedding organizer Atau misalkan kalian gak pakai jasa wedding organizer Terbuka dengan temen-temen vendor-vendor yang lainnya Aku butuh dekorasi Tapi gak mahal-mahal Bisakah budget dekorasi ku Misalkan 5 juta Maksimal 10 juta Misalkan Punus ternyata si itu Apa Kreator dekorasi nya bisa Bisa mewujudkan mimpi kalian Dengan budget yang Minim gitu Jadi jangan pernah Terus Satu Eh yang kedua Selain budget Selain budget Selain budget Ada satu hal lagi Jangan pernah ngelihat orang Punya hajat Dan membandingkan hajat Yang kita lakukan Hajatan yang kita lakukan Dengan hajatan orang lain Karena gak akan selesai-selesai Iya kan Karena setiap orang punya Keinginan yang berbeda Punya wedding dream yang berbeda Dan kalo misalkan kita selalu Meng-compare Hajatan yang mau kita gelar Dengan orang lain Habis-habis ya Gak habis-habis gitu loh Kayaknya lebih bagus Terus kadang kita Sometimes kita juga merasa jumawa Kayak Hah punya kita lebih bagus nih Kayak gitu Tapi Tapi kamu lupa Kalo di atas kamu juga masih ada yang lebih bagus lagi Kayak gitu Di atas lagi masih ada man baris Betul Di atas lagi masih ada man baris Betul Di atas lagi masih ada man baris Mas Seberapa penting Dokumentasi untuk perhekaan mas Oh penting Kadang-kadang gini Orang tuh Pokoknya aku pengen hari-hari Aku cantik cari muahnya dulu Cari fiturasi dulu Cari kerugian dulu Kadang-kadang Sorry to say Fotografi atau dokumentasi itu Bajit sisa Bajit sisa Bajit sisa Itu hasil yang akan dinikmati seumur hidup Betul Ya kan Kalo misalnya makanan yang enak Dekorasi yang cantik Itu kan hancur dalam satu hari Hilang Tinggal kenangannya Nah Itu kan banyak orang yang masih Tidak begitu Jadi dianggap sebagai pelengkap aja Salah justru Justru sebenernya kalo kita ngomongin main course Atau side dish Kalo dalam makanan ya Makanan inti Atau makanan pendamping Justru Fotografi ini adalah salah satu Makanan utama yang harus disiapkan Kalo orang makanan utama itu ada karbo Ya kan ada sayur Misalkan ada lauk pauknya Atau daging Atau ayam misalkan Nah fotografi ini salah satu yang Yang menjadi bagian Dari main course itu Dari makanan utama itu Jadi harus dipikirin Mungkin lah disiapkan dulu ya Justru first Firstnya harus dipikirkan di awal Di awal ini yang harus dipikirkan adalah Dekorasi MUA sama fotografi Kalo aku sih 3 point itu dulu Gitu loh Baru kita nanti masuk Ketika udah ketahuan Vendor utamanya Baru kita masuk ke Kalo aku wedding organizer Terus begitu wedding organizer nanya nama Nanya sudah ada pilihan belum Fotografi blablabla Sudah nih Tinggal follow afdar Baru kita masuk ke complement Pelengkapnya adalah Undangan Gitu kan Gedung Meals Atau food and beverage nya Atau makanannya Kayak gitu Karena kan Ehm Kita masih Masih bisa mencari Banyak Banyak alternatif Ketika gak dapet gedung hotel Masih bisa sewa gedung serbaguna Ya gitu gitu loh Dan banyak Tapi ketika kita tidak bisa mendapatkan target Fotografi yang sesuai sama keinginan kita Yow Bisa jadi mereka udah di lock duluan Jadi kayak Aku lakukan Ehm Apa ya Open offering pertamanya itu di 3 point itu Penting tuh ya Pokoknya Jangan di Itu crucial Ih salah banget Justru kalo misalkan Kak tips buat para vendor di era covid khususnya pricing Karena banyak yang pada downgrade harga Justru ini adalah kebodohan para vendor ketika kalian downgrade harga Di 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 saat Covid-19 Yang harus kalian tau adalah Kalian sedang berburu klien Yang Loyal Atau Memang tidak punya budget Ketika memang kalian punya Merasa Kalian vendor yang punya quality Kalian bisa qualified Kalian bisa perang dengan vendor-vendor yang lainnya Kalian tidak perlu khawatir dengan pricing Orang-orang yang kepingin membuat sebuah acara Atau wedding chain Itu Mereka yang sudah punya mimpi dan keinginan itu Pasti akan mempreparation budgetnya mereka Ya kan Apa ini menarik nih pertanyaan Kesel banget Selama salah satu vendor karawan yang gak tanggung jawab Saya wedding Januari 2019 Foto video wedding saya sampai sekarang gak dikasih Dengan alasan harddisk videografi nya rusak Sampai sekarang ditunggu-tunggu belum ada Waduh Wow 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 Itu fatal sih ya Fatal sih itu Karena menurut aku Orang-orang yang bekerja dengan Hal-hal yang berkaitan dengan alat dan digitalize itu Harus Harus well prepared dengan Dengan worst case Ya Kemungkinan terburuk Karena ada kemungkinan terburuk ketika memang file nya rusak dan sebagainya Tapi Tapi ada satu hal yang ketika Memori itu tidak dilakukan cut Atau Sebaiknya dilakukan copy dulu bukan cut ya Iya Karena kalau cut itu berbahaya ya Berbahaya Biasanya orang-orang itu ngentengin Misalkan Ini adalah memory card yang dikeluarkan dari Perangkat foto Kamera Ketika dikeluarkan dari kamera mereka biasanya masukin ke komputer atau laptop Nah Disitulah poinnya Ketika fotografi Atau editor Itu Salah Salah Apa namanya Salah melakukan copy atau cut file Nah Itu fatal Sebaiknya dilakukan copy file aja Bukan cut file Untuk backup Jadi setelah Setelah Apa namanya Terkonfirmasi bahwa file yang dipindahkan itu success 100% Baru kalian boleh cut atau hapus Atau Kan kalian tinggal masukin ke kamera terus erase all Sudah Sudah selesai Ya di format kan Di format sudah selesai gitu Jadi Kalian gak perlu delete Melakukan delete by Memory Itu justru bahaya Kayak gitu sih Jadi Feeling aku sih memang itu file nya ilang Feeling aku ya Iya Jadi positive thinking nya adalah file nya ilang Nah Kenapa file nya ilang Mungkin dikerjakan oleh fotografi Fotografer Fotografer-fotografer yang kurang handal Tidak teliti Dan Kurang memahami bagaimana dia harus melakukan Tindakan setelah melakukan prosesi foto Kurang tanggung jawab Kurang tanggung jawab Jadi Pentingnya memilih vendor ya Pentingnya memilih vendor Kayak gitu Nah Sebenarnya Kalian juga boleh melakukan agreement dengan vendor Jangan ngentengin dengan Kayak cuman kasih DP Habis itu Terus Kalian udah ngerasa Oh udah gue DP-in ya Nanti gue akan pelunasannya Nanti hamil dua Atau hamil satu Atau hamil setuju misalkan Terus setelah pelunasan pun Kalian juga santai-santai Sebenernya Saran dari aku Kalau kalian belum trust dengan vendor tersebut Lakukan agreement Pakai surat lah ya Pakai surat Bahwa Klien dengan vendor tersebut Sudah melakukan perjanjian Untuk melakukan pekerjaan Untuk bekerja sama Dalam sebuah event Terus Tulis do and dance nya Apa yang harus Dan tidak boleh dilakukan Misalkan Si Misalkan ya Klien tidak berkenan Untuk fotonya Diposting di Instagramnya vendor Itu boleh Itu sah-sah aja Ya gak sih Itu sah-sah aja Itu boleh Atau misalkan Misalkan ya Klien ingin Fotonya harus jadi Dalam waktu maksimal 7 hari Ya sesuai dengan kesepakatan Itu boleh dilakukan Ya gak sih Sesuai perjanjian Sesuai perjanjian Gitu Kalian boleh masukin Ketentuan-ketentuan kayak gitu Untuk Untuk apa Untuk Mengantisipasi kemungkinan terburuk Yang dilakukan oleh Para vendor Gitu Kayak gitu Bukan berarti kita cerewet ya Tapi memang Sebaiknya jadi klien yang Profesional Jadi klien yang detail Gitu Better kita ngomong pahit-pahitan Di depan tapi pekerjaannya lancar Kayak gitu Bisa apa Siapa nih Mas Afim Chatsono Simphoto World Hai Simphoto World Nah terus juga Para fotografer Se-Yogyanya Idealnya Mereka juga harus Apa ya Idealnya juga mereka juga harus Bertindak profesional Untuk memberikan sebuah Agreement Sebaiknya ya gitu Jadi kayak untuk Membuat klien kita trust Bahwa dia tidak punya ketakutan Bahwa foto atau videonya Tidak akan terdistribusi Iya kan Itu menarik loh Menurut aku karena Agreement itu kan Bisa digunakan berulang-ulang Agreementnya cuma tinggal Bikin sekali Ganti nama Tinggal lempar ke klien-klien Gitu loh Dengan agreement yang sama Nah Makanya agreement itu Fungsinya adalah Untuk melindungi klien Dan Membuat si vendor Bekerja lebih profesional So Buat kalian Para klien Para Focal length Yang sering jadi Feet Di video Berarti berapa milimeter Focal length Ideal menurut Aku tuh Paling ideal itu 50mm Berarti bokeh ya 50mm itu Sebenarnya lebih kayak Mata manusia sih ya Jadi Bukan agak Bukan agak bokeh ya Dia bokeh Dia bokeh Perspektifnya Kau Jangan lupa Tidak Balvin Tidak 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ini sudah belum sih Suaranya masih ada Karena tadi ada telpon Dari banyak camp gimana cara untuk fitment Sebenarnya ini sih Kita mentahan dari masing-masing kamera juga Kita kadang-kadang kita atur Jadi kayak saturasinya mungkin kita turunin Tapi yang lain dulu kita turun juga Jadi sebenarnya menurut aku Kalau misalkan dalam satu momen itu ada beberapa fotografer Yang berada dalam satu vendor Sebaiknya kalau aku ya Menyamakan Dan white balance dulu Dari beberapa kamera itu Jadi kayak misalkan kameranya Mas Windra Kamera Danang sama kamera Bangkit Kita bertiga punya kamera yang berbeda Mereknya atau serinya Atau mungkin mereknya sama tapi beda seri Tapi sebaiknya WB-nya kita samakan Jadi nanti pas grading enak banget Ya kasih kayak gitu Tolos berarti Terima kasih telah menonton! Tidak! Tidak! Terima kasih telah menonton! Terima kasih. 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 Berada di sekitar vendor-vendor yang tepat, baik, dan tidak punya niat yang buruk. Dan thank you buat Mas Windra. Terima kasih. 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 See you guys. Assalamualaikum. Assalamualaikum.